Masih bersama saya Rahayu Afdina dalam Kompas Aceh. Sedara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK merilis angka kerusakan hutan di Aceh selama tahun 2017. Pada tahun 2016 mencapai 21.000 hektare dan 17.000 lebih pada tahun 2017. Tiga kabupaten teratas menurut data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh yang pertama adalah Aceh Utara dengan tingkat kerusakan hutan mencapai 2.000 hektare lebih. Hal ini disebabkan karena faktor banjir. Pada posisi kedua kerusakan hutan paling parah merupakan kawasan Aceh Tengah di mana kerusakan mencapai 1.928 hektare pada tahun 2017. Dan pada posisi ketiga kerusakan hutan paling parah adalah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas kerusakan hutan mencapai 1.850 hektare. Dari sekian banyak kawasan hutan yang rusak, kerusakan hutan terbanyak merupakan hutan provinsi dengan jumlah 4.147 hektare, disusul oleh kawasan hutan lindung seluas 3.480 hektare. Dari sekian banyak kawasan hutan yang rusak, kerusakan hutan terbanyak merupakan hutan produksi dengan jumlah 4.147 hektare, disusul oleh kawasan hutan lindung seluas 3.480 hektare. HK juga memantau titik api menggunakan data dari NASA dengan menggunakan satelit VEIRS dan MODIS. Ada banyak hal mungkin yang mendorongnya, disampaikan tadi bahwa semua komponen yang terkait dengan bidang kehutani sudah mulai bekerja ya. Ada banyak tim-tim yang melakukan patroli, baik oleh pemerintahan, juga oleh LSM-LSM. Sudah mulai banyak unit-unit yang melakukan kegiatan penyelamatan kawasan hutan di Aceh. Untuk tahun 2017, titik api di Provinsi Aceh sebanyak 4.344 titik. Area yang paling banyak ditemukannya titik api, antara lain areal penggunaan lain sebanyak 3.590 titik api, sedangkan hutan produksi terdapat 242 titik api, serta hutan lindung sebanyak 239 titik api. Sementara itu ratusan jerak dari pemburuan liar diamankan oleh tim HK dan tim forum konservasi loser di lapangan di kawasan ekosistem loser, perburuan liar masih menjadi masalah utama, di mana kurangnya kesadaran masyarakat akan hewan dilendungi masih sangat minim.